Autolog ini, Bapak misalnya pakai mobil F3, Bapak sudah dapat repotnya dari pabrik, tapi Bapak kalau udah hidupin mesin jalan, udah. Kalau kita lupa sentralok dikunci, ya dia nggak uji-kunci. Nah, ini yang membuat kita uji pada saat kita injak lamp. Agak sih otomatis lah, mas udah kita keluar, udah kita... Nah, bukan jadi kita keluar, salah Pak. Pada waktu Bapak mengendalikan bil, Bapak injak lamp, pintu-pintu semua, sentralok akan kunci. Iya, maksudnya kan kita udah injak dulu, baru kan kita keluar. Bapaknya bukan harus keluar dulu, baru kita itu... Nggak nggak, bukan keluar. Nah, ini autolog ini untuk menjaga Bapak selama berkendara, sentralok selalu terkunci. Ya, kalau takutnya begini, kita lagi bawa mobil di Jakarta macer. Kalau kita lupa kunci, atau biasa perempuan patuh khasnya di sebelah kiri. Iya, itu yang sering. Orang masuk buah api, buah api. Isi bensin keluar? Iya. Bisa kekunci, Bang, kalau ngisi bensin ya, Bang? Lagi berkendara, bukan kita isi bensin. Oh, lagi berkendara. Lagi berkendara. Jadi kadang-kadang kalau macet, orang lihat, uang, ini. Ya, macet. Dia nggak dikunci sentraloknya, dia langsung masuk, dia todok. Oh, fungsinya dari macet, Bang, ya? Nah, tapi dengan pasang modul otolog rem, otomotif. Pasti kunci. Nah, pokoknya kan pasti kita bawa mobil, pasti Jakarta macer. Iya, ada fotoloknya otomotif. Kalau kita jadi anak mereka juga. Iya. Satu lagi produk GPS tracker, Bang. Apa aja, Bang? Untuk GPS tracker kita, kita rebranding menjadi Ayam Track. Ayam Track. Gimana modulnya kita ini bisa dua fungsi. Bisa difungsikan ke mobil atau ke personal tracker. Iya. Contohnya kita mau hiking, anak kita hiking, kolak-kolak. Ya, kayaknya lah kita. Lo, ini bisa dirancat. Tapi kalau itu bantusnya, kalau kita pakai lapasannya, gimana itu baik-baiknya? Geresteknya cukup bagus. Karena banyak orang telah sadar sekarang. Kalau mobil itu penting. Contohnya dia punya anak dipergayakan kepada sopil. Dia kan harus tahu kemana aja. Jemput sekolah apa, ngampir kemana dulu atau kemana. Ya, itu benar.